Sudah maklum bahwa orang yang mau mengerjakan sesuatu itu pasti hidup tidak ada orang yang melakukan sesuatu itu mati sudah titiknya kenapa? pasti dia hidup karena melakukan sesuatu itu tidak mungkin dari dilakukan oleh orang yang tidak hidup kata-kata beliau itu maknanya Buddha adalah tidak bisa terlepas tidak bisa terlepas untuk menjadi orang hidup pasti hidup kemudian itu waw tambahan bukan waw atof sebab Buddha itu itu ke min min ayakunah min ayakunah hayyan begitu asalnya jadi waw waw nya wayakunah hayyan itu huruf tambahan tidak atof tidak hal tidak istiknaf dan lain-lain di sejenis terkip ini yaitu yang setelah waw Buddha itu adalah waw huruf tambahan wal ilmu wal idradatu al-kudradatu sama sifat taksir ditawakuf taksiri alaiha la'an aladzi yuridu syai'an wa yag yisiduhu la Buddha wa yakuna aliman faqab la kusdihi aliman bihi ko belakus dihi sum ko belakus dihi lahu sum mbaadakus dihi lahu yibasyur fi'an lahu titik yang artinya sifat ilmu dan irradat dan kudrad itu ketiga-tiganya bernama sifat taksir sifat-sifat yang berpengaruh berefek kenapa dikatakan sifat taksir karena berefek atau berpengaruh kepada yang lain kepada yang diciptakan itu memang membutuhkan tiga sifat itu sebab orang orang yang orang yang bercana melakukan sesuatu dan bermaksud berniat melakukan sesuatu itu pasti dia itu tahu sesuatu yang akan dilakukan sebelum sebelum dia berencana kemudian setelah dia berencana melakukan sesuatu itu dia laksanakan pekerjaannya yang lebih baik ilmu tidak disebutkan disitu ilmu jangan diikutkan kenapa sebab ta'aluknya ilmu pekerjaan ilmu pada pada muta'alaknya itu adalah ta'aluk inkisaf ta'aluk menjadi jelas oleh ilmu Allah bukan ta'aluk yang yang taksir taksir itu mengerjakan sesuatu beda dengan kudrat dan irat itu mengerjakan apa yang jadi objeknya kalau taksir kalau ilmu tidak bertaksir tidak ber bekerja melakukan apa yang jadi ta'aluknya jadi sifat taksir itu hanya kudrat dan irat kecuali kalau dikatakan begini kenapa ilmu dimasukkan dalam sifat taksir itu cara pembelaannya begini yang dimaksud dengan sifat taksir ialah ialah sifat dimana taksir itu tergantung pada sifat itu sebagaimana itu adalah adalah alasan kenapa kudrat dan irat itu bertaksir ya karena taksir atau berpengaruh melakukan sesuatu itu membutuhkan ilmu sebagaimana juga membutuhkan kudrat dan irat akan tetapi akan tetapi kadang-kadang bisa juga di dikejar lagi diinterupsi lagi begini caranya karena alahim mestinya pengarang imam fudholi itu mestinya beliau menambah menambah sifat hayat itu sekalian hayat disebutkan juga begitu kenapa karena mempengaruhi melakukan sesuatu itu juga harus hidup walaupun hidup itu bukan pencipta sesuatu sebagaimana dimaklumi dari keterangan yang sudah sudah dahulu wakot juja bubi'an na'il lata tas miyati latu jibut tas miyati latu jibut tas miyata kadang-kadang dijawab untuk membela yang fudholi pengarang bahwa jawabannya begini bahwa alasan penamaan itu tidak mewajibkan harus diberi nama sekedar penamaan tidak alasan memberi nama tidak mewajibkan orang itu memberi nama itu itu adalah alasannya alasan ada mudaf yang ada mudaf yang dibuang ada mudaf yang dibuang Qauluhu wa yagisiduhu Tafsirun Yagisiduhu itu adalah sebagai tafsir Kematannya Masalah Ida kana syai'un fi baytika Wa'arad ta'akhdahu Fa'il muka sibukun ala iradadika Li'akhdihi Wa'adda iradadika Akhdahu ta'akhduhu bilfi'li Contoh ya Segedar contoh Apabila ada sesuatu benda Di rumah anda Dan anda mau mengambil Sesuatu tersebut Maka anda pasti Lebih dulu tau Bahwa ada benda itu di rumah Itu pasti taunya Lebih dulu daripada Berencana mengambil sesuatu itu Kemudian Setelah berencana mengambil Sesuatu itu Maka anda mengambilnya Dengan benar-benar Dengan benar-benar Mengambil Setelah punya rencana itu Ga'uluhu masalan Ay'umat silu masalan Masalan itu adalah Mafu'un mutlak Dengan Dengan amil yang Yang mau gedar Yaitu Umat silu masalan Saya contohkan dengan Pencontohan yang sebenarnya Kemudian Kemudian Fumutallaku Kemudian Fumutallaku hadis Sifat Tidak tertibi Fihakki Hadisi Fawalan Yujadul ilmu Bisya'i Suma Qasduhu Suma fi'iluhu Amma Fihakki Subhanahu ta'ala Fala tertiba Fisifatihi Illa Fita'agulin Jadi Apa Ta'aluk ya Bukan Muntalak Jadi Ta'aluknya Sifat-sifat ini Qudrat Yeradul ilmu Itu ta'aluknya Adalah Setelah Berurutan Berurutan Ilmu dulu Tahu dulu Kemudian Berencana Kemudian Qudrat Mengerjakan Itu Secara Berurutan Kalau Kalau Hadis Kalau makhluk Jadi Pertama-tama Tahu Lebih dulu Ada Sifat Tahu Akan Ada Sesuatu Itu Harus Harus Tahu Lebih dulu Kemudian Berencana Rencana Itu Namanya Irodat Suma Fi'iluhu Kemudian Mengerjakan Itu Qudratnya Mengerjakan Itu Fata'aluk keterangan yang terdahulu akan tetapi tanpa tanpa melihat catatan fihaqil hadis itu artinya secara mutrak baik hadis atau Allah sebab sebab keterangan yang terdahulu itu tidak khusus pada yang hadis tidak khusus kepada makhluk saja tetapi umum baik hadis ala qodim artinya tertib itu di dalam bayangan adalah berurut kenyataannya juga berurut harus tahu lebih dulu kemudian berencana kemudian mengerjakan ta'akul bayangan hati menghayalnya juga urut pasti tahu lebih dulu kemudian berencana kemudian mengerjakan akhazan memang badu karena memahami keterangan yang setelah ini amma wihagihidala selamat menikmati